oke guys selamat datang lagi di channel ini dan ya di video kali ini akhirnya saya bisa pakai pesawat 777-300TR dengan livery maskapai garuda indonesia ya dan di video kali ini ini saya menggunakan rute yang beberapa dari kalian request di video saya yang explain terakhir kemarin ya jadi rute yang tak pakai kali ini kita bakal berangkat dari Bali dengan tujuan nanti di Sydney dan ini proses pesawat sedang boarding ini bisa kalian lihat pesawat yang saya pakai ini registration nya papa kilo golf India Charlie ya sebetulnya itu saya rencana mau pakai yang golf India Juliet itu livery yang masker itu ya tapi entah kenapa waktu saya install livery itu di cockpit itu masih ada satu bagian tekstur yang belang gitu ya jadi kurang sedap dipandang di mata jadi mungkin nanti saya bikin flight pakai livery itu waktu sudah di update sama repainternya ya dan untuk sementara ini saya pakai dulu papa kilo golf India Charlie ini merupakan livery yang official dari PMDG nya dan ini boardingnya meskipun sudah mau selesai tetap aja lama karena ini model bagasinya yang kayak gini jadi lebih baik videonya takat dulu kita lanjut ngobrol lagi nanti waktu sudah sudah di cockpit ready for push and start ya Oke guys jadi lanjut lagi selamat datang di cockpitnya 777-300ER dari PMDG ya dan ini semuanya sudah ready kita tinggal request push and start dari GSX jadi langsung aja tak request ya dan untuk memulai push and start seperti biasa pick and light bisa on feel pump nya bisa on semua terus ini kalau hidroliknya ini harus dinyalain dulu ya sebelum kita start engine jadi saya tuh pernah nemu tutorial ya jaman dulu banget dari aviation pro channel kalau nggak salah dia ngasih tutorial itu kalau di triple servernya PMDG kalau nyalain hidrolik itu mulai dari yang kanan dulu kita set ke auto terus sampai voltnya hilang kita tunggu voltnya mati nah kalau sudah mati ini baru kita nyalakan sisanya ya ini enggak tahu ini bugnya di PMDG atau memang di relapse seperti itu saya agak-agak lupa ya karena itu sudah lama banget tapi kalau memang itu ada bugnya di PMDG enggak tahu ini di update terbaru jadi fix atau belum jadi ya saya ikuti sesuai yang pernah saya tahu aja ya dan ya ini kita tinggal ngikutin proses pushback nya GSX eh ini sebagai catatan aja ya nih set ke north-left dulu karena kita nanti di parcher pakai runway zero niner ya oke parking brake rilis oke kita langsung start engine number 2 habis dari overhead kita langsung nyalain ini ya fuel controlnya ini kita set ke on karena ini enggak seperti di ngxu ya harus nunggu berapa persen dulu baru di fuelnya dibuka ya dan sebagai catatan ini update yang saya pakai ini sudah update yang keluaran baru lagi ya maksudnya kemarin habis update besar ini sudah dikasih ibaratnya kayak hotfix nya ya jadi update nya itu kebanyakan masalah bug di sistem atau apa gitu ya tapi yang paling saya bisa lihat itu kalau di sebelumnya sebelum tak install update ini engine pesawatnya itu kalau kita sudah airborne gitu ya kita lihat view ke engine gitu engine nya itu teksturnya kayak engine mati gitu ya static kelihatan fan blade nya sama diem aja gitu tapi di change lock nya yang ada kali ini kita bisa baca sih katanya itu sudah di fix jadi ya nanti kita lihat aja seperti apa waktu kita sudah di atas ataupun mau landing nanti di Sydney ya dan ini engine 2 nya sudah punya cetik itu berarti sudah selesai nyala kita lanjut starting engine number 1 dan ini saya mau tunjukkan ke kalian sekalian di video saya yang kemarin saya bilang ya kalau ternyata saya baru tahu kegunaan IFB nya PMDG ini disini kita juga bisa lihat flight plan kita ya pokoknya ini flight plan nya jadi ini sekalian briefing singkat ya kali ini kita terbang dengan call sign indonesia 1 0 3 ini video tak bikin tanggal 2 mar 2021 dengan rute dari Bali ke Sydney cost index yang dikasih simbrief 156 mil yang tak pakai karena saya nggak tahu cost index nya geruda indonesia 777 ya jadi tak pakai aja yang dikasih simbrief untuk zero fuel weight sendiri 207,2 ton untuk fuel block nya 53,1 ton ya nanti untuk cruise flight level sendiri kita bakal step climb sekali jadi inisialnya 350 terus nanti di waypoint team me kita step climb ke 370 ya dan selain itu ini kita bisa lihat semua ya PDF kita yang dari simbrief kita download ini dari WXWaterlist ini ya terus no time dan disini juga ada e-tops nya tapi saya nggak paham e-tops ya kayaknya e-tops itu cuma ngasih airport-airport yang bisa jadi tempat landing terdekat kalau misal ada emergency mungkin seperti itu ya saya juga nggak begitu paham jadi bisa abaikan aja lah ini kalau kalian ada yang paham kalian bisa kasih tahu saya ya terus selain itu ini juga bisa lihat chartnya Navigraph saya tahu sebetulnya tapi yang saya nggak tahu itu ternyata kalau disini ini saya tahunya itu cuma bisa lihat chartnya airport ini ya tapi ternyata kalau kita masuk ke edit clip ya ini mungkin saya yang deso sih ya mungkin kalian juga udah tahu ini disini kita bisa lihat semua chartnya ya jadi mulai dari airportnya ini ground chartnya terus ini ada untuk SID dan star ini ada approach nya segala semuanya jadi lengkap ya jadi kayak contohnya misal ini kita departure pakai gagak 3 alpha ini kita bisa set complete ini kita bisa lihat chartnya disini ya dan ini nggak perlu tak jelasin karena kalau dijelasin juga buat apa ya kan intinya ini bisa buka chart seperti itu dan ya ini GSX sudah minta set parking brake, parking brake bisa tak set terus FU juga bisa tak matikan karena engine sudah nyala terus kita set Flaps 5 untuk departure oke Flaps 5 ini trimnya 5.00 ya tak set ke trimnya 5 oke ini ya kan ini baratnya 4 terus 4,5,5,5,5,6 ya jadi 5 di garis ini tak sejajarin aja lah ini diamondnya ya oke ini semua sudah kita tinggal tunggu GSX nya selesai pushback terus bisa langsung taxi ya dan ini saya sudah bingung ngomong ngomong apa jadi langsung aja takat kita kasih timelapse nya dulu waktu taxi terus nanti kita lanjut ngobrol lagi waktu sudah deket di Runway Zero Niner ya selamat menikmati 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 oke guys jadi ini sekarang kita sudah mendekati Runway Zero Niner ini kecepatannya bisa mulai tak kurangi ya ini kita sebentar lagi langsung line up aja jadi langsung aja waitrader nya on terus ticket nya set ke TERE dan strobe lightnya bisa tanya lain sekarang lah ya dan ini saya online di VATSIM tapi seperti biasa kalau malam jarang ada controller ya GIA203 saya online di VATSIM dan ya ini langsung aja tak line up karena juga gak ada trafik apa-apa ya jadi gak usah report-report ke Unicom langsung aja kita line up ke runway 09 ya dan ngomong-ngomong Unicom ternyata saya baru sadar saya belum nge-set frekuensinya Unicom ya di radionya BMPG ini ini tak line up dulu baru nanti tak set ke Unicom lah ya oke ini kita kurangin kecepatan terus kita bisa line up disini ya wow mantep ya kerasa besar banget bawa pesawatnya ya pakai 777-300 ya oke mantap sekali ya ini di apa ini di MCP nya juga gak ada acuan untuk center line saya juga agak susah ya buat ngepasin center line oke jadi ini tak set ke Unicom dulu 122.8 terus kita bisa nyalakan semua landing light kita matikan taxi light terus kita open trust saya gak tau sampai berapa persen pokoknya kira-kira aja lah ya saya juga gak tau 777 terlalu dalam ya untuk masalah kayak gini ini terus kalau saya rasa sudah ya kita bisa toga ya ya ini saya kira-kira aja center line nya ya pokoknya kalau kelihatannya cukup center line ya bisa oke lah wow suaranya mantep banget ya wow kerasa gagah ya pakai 777 oke V1 rotate oke positive climb gear up ya ini kalau pakai 777 300 GR ini kita harus pelan-pelan ya waktu take off narik kewasnya ini narik joysticknya maksudnya kalau tuas-tuas apaan ya soalnya kalau tidak rawan tail strike ini karena panjang pesawatnya ya panjang dan besar jangan disalah artikan memang secara harap ya ini pesawatnya memang panjang dan besar ya oke ini autopilot on dan ya di 777 ini auto break abis take off itu kita langsung set ke off sendiri ya dan ini speednya juga sudah mulai naik nanti kita tunggu sampai speednya di antara speed flap 5 dan speed flap 5 kita bisa set flapnya ke flap 1 ya yang mana itu sekarang ini bisa set ke flap 1 mantap sekali ya kita lihat set view sebentar wow ngeri-neri ya 777 300 GR oke ini bisa set ke flap up bisa set ke flapup aduh ini fsuipc yang fsuipc ya nge-freeze ini auto safe ini oke aman ya enggak CTD jadi kita bisa lanjut lagi setelah flaps up berarti ini kita bisa turn off exterior light yang enggak kepakai ya dan ya ini auto breaknya juga sudah off, jadi ini langsung aja bisa tak direct ya direct ke gagak ya execute oke jadi mungkin untuk departure seperti ini aja ini standard banget ya dan habis ini saya paling juga mau tidur dulu, terus baru nanti saya bangun lagi untuk record arrival ya kalau gitu ini habis ini kalian tak kasih cinematic dulu nanti kita lanjut ngobrol lagi waktu, ya waktu sudah tak rasa waktunya untuk lanjut ngobrol ya oke nikmati dulu videonya ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys, jadi setelah 5 jam 4 menit playtime ya, ini akhirnya kita sudah bisa lihat itu bandaranya sydney ya dan ini ternyata berat banget ya sydney ini mungkin kalian ini request rute ini karena juga mau lihat performance sydney di tempat saya mungkin ya, ini saya aku lumayan berat ini, tadi waktu pertama kali masuk kesini nganu ya, langsung fpsnya sempat ngedrop mungkin untuk ngerender ground objeknya ini ya, nah ini kalian bisa lihat ini juga kadang-kadang masih ada turun-turunnya sedikit nih fps, tapi masih bisa diterima lah ya dan ini bisa kalian lihat ya ini sama sekali tidak tak putus-putus flightnya kita cari GIA203 ini ya GIA203 kita berangkat dari Ngurah Rai ke sydney time online sudah 5 jam 20 menit ya jadi ini benar-benar full online dipacim dari tadi ya wow ini kalian bisa lihat mantep ya ini kalau malam hari mesti lampunya black marble bikin nge-lag ini pasti dan ya ini langsung tak timelapse dulu karena ini habis ini saya mau self-vectoring untuk join di ALS runway 1-6-right karena kita landing kali ini pakai runway 1-6-right ya ini tak share dulu headingnya 0-4-8 jadi nanti habis passing tesat langsung self-vectoring ya oh ya kalau gitu ini tak timelapse dulu nanti kita lanjut ngobrol waktu sudah establish di ALS 1-6-right ya si*** ya ya oke guys selanjut lagi jadi habis selesai self-factoring ya ini kita langsung tadi takdir ke urden waypoint urden ini kayaknya initial approach fix nya runway nyls16r18 ini ya approach nya ini dan ini speed nya tak bawa turun sendiri ini coba tak pencet ini ya oke ini dia sudah mulai ngikuti speed nya ini ya ini langsung aja glide slope approach nyata arm ya jadi nanti waktu kita sampai di urden ini kita bisa langsung join ke ALS runway 16 ride di sydney ya ya ini speed nya 185 notch semoga nanti tetap ada waktu untuk reduce speed ya hai oke ini kita mendekati urden harusnya sebentar lagi kita capture localizer nya ya 2500 berarti bisa geerdown второй wave 15 ya hmm hmm oh ini speed nya kok enggak turun-turun ini kalau gitu tak manual aja speed nya woo 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 ini kenapa kok tiba-tiba gini pesawat nya ya waduh jangan error ini sudah lama-lama bikin video gini tiba-tiba pesawatnya naik turun sendiri gini ya dan biasalah ini FSUIPC ya wah ini meskipun saya tahu FSUIPC tetap aja deg-degan ya oke pesawatnya sudah kembali stabil lagi ini sebentar lagi harusnya kita akan menggunakan segala capture glaselopnya ya itu tadi kalian kalau ada yang tahu kenapa pesawatnya bisa naik turun gitu saya tolong dikasih tahu ya dan ini tarik podul di FSUIPC Sydney traffic on final 16 right oke semuanya sudah set ini kita anggap aja ini Lenny pakai Flaps 25 jadi bisa langsung tak set ke Flaps 20 Flaps 5 nya 153 ya oke Flaps 25 oke jadi ini kita sudah fully configured to land landing gear bisa on eh kalau landing gear bisa on landing light bisa on dan ini ya runway turn off nya juga bisa on speed brake nya di arm ini saya pakai auto brake 2 meskipun runway nya panjang biar bisa exit nya lebih cepat ya oke dan ya ini kita tinggal ngikuti ALS nya aja terus nanti bisa landing manual ya di sini saya mau nyoba ini ya auto throttle nya tidak tak disarm tapi nanti tak kasih ke idle waktu sudah mau touchdown kayak di airbus gitu ya kalau nggak salah tuh di update ini tuh banyak banget ya yang paling saya hafal itu cuma compatibility sama versi 5 tentu saja terus remodel flyby wire nya terus tambah IFB itu yang pasti dan ya tambahan expansion pack 200 TR yang ada varian mesinnya macem-macem itu ya dan katanya tiap mesin itu dikasih sound pack sendiri-sendiri ya jadi tiap mesin suaranya bakal punya jenis khas sesuai jenisnya masing-masing dan ini thinner yang tak pakai dari flytampa Sydney tak pikir bakal kerasa berat tapi ternyata kalau pagi hari gini dengan awan yang cukup lumayan ini ya ini ya lumayan lah ya wow dan itu apa itu yang rumah keong itu ya ternyata ada juga ini ya ini kayaknya jadi satu sama thinnernya flytampa ini wow keren-keren ada rumah keong nya itu ya dan ini ya update nya yang terbaru engine nya sudah kelihatan animasi rotation nya karena sebelumnya itu cuma static ini wow mantap sekali ini kalian bisa lihat ya itu rumah keong nya ya oke semoga landing kali ini baik-baik saja setelah 5 jam 20 menit ya jangan sampai nanti landing nya kacau ya hehehe sayang sekali ini dapet headwind ya 20 notch mantap minimum nya 210 dan ini tadi waktu saya bilang step clamp itu ya tak tinggal tidur ternyata itu tidak auto step clamp karena settingannya lupa tak setting auto set clamp nya on ya jadi yawis lah tadi waktu saya bangun tak manual ke 370 ya jadi tidak sesuai di flat plane tadi step clamp nya tapi tidak apa-apa ini langsung aja tak disconnect autopilot kita landing manual ya semoga berhasil ini landing nya ya semoga berhasil ini landing nya ya oke ini kita butuh sedikit adjustment kita lihat itu ya localizer sama glide slope nya 100 50 30 20 10 oh touchdown ini kayaknya float apa terbang lagi ya oke reverse screen diesel astaga landing nya tidak begitu bagus ya soalnya ini badan pesawatnya agak gede saya jadi ngerasanya itu masih agak tinggi ternyata sedekat sama apa runway nya ya tapi oke lah enggak apalah oke 16 knots manual brake ini kita langsung aja faket disini ya bentar lihat chart nya navigrab dulu ya soalnya kalau pakai Nganu ngelag kok pakai yang IFB agak ngelag di tempat saya ya oke ini kita faket di alpha 4 berarti text light bisa on landing light bisa off strok light nya bisa off dan ya ini kita ke terminal yang internasional ya dan ini auto brake bisa off flaps nya kita bisa set ke up request nya stand by ya ini weather radar juga bisa off dan selamat datang di Sydney ini total flight time 5 jam 22 menit ini buat kalian yang request akhirnya terlaksana juga ya wow mantap sekali ya tapi tadi memang kurang memuaskan landing nya ya setelah selama ini flight time tapi ya tapi ya mohon dimaklumi ya karena ini juga itungannya pesawatnya kan beda ya ini termasuk pesawat yang cukup panjang tadi tak rasa tadi sudah cukup tinggi nge flare nya ya tapi ternyata langsung gobrek di runway ya tapi biarlah ya oke ini tak taxi dulu nanti seperti request yang beberapa dari kalian juga minta replay landing nya ya nanti kita bakal lihat momen dimana saya membanting pesawat di Sydney ya ini tak taxi dulu kita lanjut lagi nanti waktu sudah sampai di gate ya selamat menikmati 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 oke guys jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini buat kalian yang sudah request flight ini terima kasih dan mohon maaf kalau tadi landing nya kurang memuaskan ya karena saya ini jujur saja masih sedikit ngantuk karena baru tidur 2 jam ya tapi intinya akhirnya flight request dari Bali ke Sydney pakai Geruda Indonesia 777-320R sudah bisa terlaksana intinya terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton dan kita ketemu lagi nanti di video yang lainnya ya